itu mumi-mumi oke ces, kembali lagi bersama saya Erlan Epyx yah, kita sekarang mau pergi ke museum di Toraja di Toraja Utara gini ces, karena saya tinggal di Rantepau saya lama lagi baru ini kita langsung ke museum ini, saya sudah lama di Toraja tapi baru pertama kamu masuk, kita langsung saja ada mumi di dalam beda ces, ayo oke ces, kembali lagi bersama saya Erlan Epyx oke ces, sekarang kita ada di Toraja yang kembali bersama ces ini kita ada di museum di Rantepau ini museumnya yang namanya museum apa namanya ini? saya juga tidak tahu ces, ini masuk saja oke ces, langsung saja ini paling awal paling awal di sana sebenarnya cuma karena baru buka kamera jadi besar dari sini saja ya, kita jelaskan ini karena saya juga baru pertama masuk di museum ini nah, kameramen sudah pernah masuk Ery juga sudah pernah masuk, jadi saya belum pi supaya saya terbuka begitu bisa dilihat di sini jadi ini namanya Kurintana atau disebut Belanga nah, Belanga tradisional orang Toraja tempat memasak yang terbuat dari tanah liat langsung kita... eh 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 eh, udah bisa di Toraja memang terkenal namanya Mak Tanun Mak Tanun ini orang yang menenun begitu namanya Mak Tanun Benang menenun atau memimpal benang lanjut nah, ini namanya Mak Pompak Renly Tombe, karya Renly Tombe Mak Pompak saya tidak tahu ini tapi saya jelaskan pure yang saya tahu, oke jadi ini warna Mak Pompak itu alat tradisional alat musik dari bambu jadi ilmunya itu bumbu-bumbu begitu warna-warna kiri ya ini ada karya dari Indo tadi sama namanya Kemakmuran tidur kemakmuran jadi ya begitu cirinya orang Toraja itu kalau mau di tahu kemakmurannya itu mulai dilihat dari alangnya biasa banyak alang ada ini apa namanya tanduk-tanduk ke atas ya itu itu karena kenapa dinamakan makmur ya mungkin banyak Tidong namakan tuh sih badannya makmur nah itu namanya kemakmuran langsung ke bawah Vianus cari lawan judulnya di cari lawan Tidong ini namanya di ini apa namanya Tenggorok di Tenggorok di Tenggorok ya dia tidak begini tebas itu namanya Tenggorok Tenggorok ini namanya Pak Kambi orang yang mengurus Tenggorok ini namanya Pak Kambi ini namanya tutorialnya lontong ini di sana mak bule mak bule bayi apa itu mak bule bayi? mak bule bayi adalah memikul babi mak bule bayi orang semua pikul tuh oh oh enggak pokoknya bule itu memikul babi memikul bule kita bisa di tahu mak letuan oh letuan itu ini namanya letuan membuat ini letuan namanya bambu-bambu itu dikasih masuk babi itu dia cara orang mati kali ini namanya Pak Tenggorok kondan apa namanya? yang ini buat ini kondan 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 kain ini kainnya nih kain pondan kain kaskur aja yang bahannya terbuat dari serat dan nanas serat daun nanas kok temen pondan nah ini sih emang nih siapu tas tasnya orang Toraja biasa kita temukan ini di acara Rambutuka Rambut Solo isinya gula-gula ini yang saya maksud tadi disana ces yang tempat orang baju-baju perang ini kalau di pubg ini sudah level 3 ces kalian bisa lihat kalau di pubg ini sudah level 3 ini baju baja kalau orang-orang dulu bilang baju baja ini tidak tembus badi ini tamingnya taming orang Toraja nah kan kalian bisa lihat ini badinya atau dibilang gayang keris Toraja juga punya keris ces yang koheran dan aksesorisnya ini ini perhiasan untuk perempuan lah anting-anting apa-apa ini perhiasan untuk perempuan ini saya tidak kurang tahu lah yang namanya yang tahu orang Toraja bisa komen saja di bawah oke dan bisa ambik ambik di sini lagi minum apa dia minum balok atau tuang nah dia minum dia cara minumnya orang kampung itu di atas itu kalau kita orang kampung itu minum di bambu kita potong bambu dua kita taruh supaya dapat filmnya gitu orang kampung tim punya oke oke kalian semua mau tahu tuh bukan cuma foto-foto atau apa kita langsung pergi ke mayat museum oke oke ini lebih lebih gagah sekali memang ini ini kayaknya yang zaman dulu sekali tapi wih hasilnya gagah kita lihat di sini tahun 70an ces bayangkan aktivitas penjual urin asal sekali bontong pino tempat memberi makanan kerbau sampai-sampai dia minum ngantuk tapi ya DMT dong nya harus temanglah temanglah pengen bala kerbau temanglah itu pengen bala kerbau ces temanglah ini di Toradi itu terkenal dengan tariannya tarian Pak Gildo tarian tradisional Toraja lihat pakenya dulu biasa-biasa dong sekarang luar biasa nah ini ini yang ditarak di sininya itu nah di sini dia Pak Gildo orang tarak di sini cewe-cewe bayi 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 kita lanjut ke asli nah ini yang di atas Mak Nenek ini fotonya Mak Nenek kalian bisa lihat ini dia digantikan baju beliau digantikan bajunya ini ini mayat itu Mak Badung kita bisa kalian bisa temukan di Rambu Rambu Solo rambu rambu menerik batu menerik batu ini kasih naik batu ini kalau tidak salah kasih naik batu ini di tradisi menerik batu mengalit ini diadakan keluarga dari yang berduka sebelum acara pesta Rambu Solo diadakan yang saya tidak tahu juga itu dikasih berdiri batu ini langsung kita lihat ini tahu-tahu 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 itu namanya apa orang-orang bahasa Torahnya yang saya tahu itu adalah orang ini orang-orangan biasa di tongkonan ini cuma tongkonan ini kita lihat dari segi gambarnya ayam ya ayam kita lihat nah langsung saja kita bisa lihat gini oke ini namanya Erong kayaknya kau tidak salah PT ini ke apa nah ya PT ini kepinggaman dulu nih saya pakai itu Nenek Erong apa lagi? Erong untuk tepat bulan itu bulan itu ini 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 Mumi di belakang ini kita tidak bisa rekam jadi putar-putar oke yang di belakang ini 2 Mumi itu 3 1 yang pernah kenapa kecil ini? tidak saya kasih aneh saya clue-nya saya tahu penasaran langsung ke Torah aja jangan cuman nonton di Youtube oke di belakang ini sama Mumi di belakang ini sebutuh tempat tempat kumpulan ini berulang pulang-belulang ini ini Mumi ini woi jangan-jangan itu Mumi Mumi ini oke jadi kita baru-baru sudah lihat Muminya wah dan memang Mumi itu betul-betul Mumi wah nggak bisa jelaskan dengan kakek merendeng buruk kakiku yang karena ini harus betul pijik datang harus dilihat betul selinya masih ada rambunya itu wah nggak bisa jelaskan dengan kata-kata memang oke oke kita sudah melihat-melihat isi dari museum di museum Pung Tiku jadi museum Pung Tiku ini di Toraja Utara di Rentepau tepatnya di Rentepau Toraja Utara Sulawesi Selatan langsung saya jelaskan yang di luar kota yang mau liburan ke Toraja langsung ke sini banyak museum banyak objek wisata sekarang festival kembang api lagi Cis jadi kita akhiri banyak festival kembang api kebang oke Cis jadi yang suka nonton videoku like saja komen dan subscribe selamat menikmati ini selamat menikmati kalian yang sub indo by broth3rmax